Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anakku. Hari ini, hari Rabu, kita bertemu dengan pelajaran sejarah, nanti akan disampaikan oleh yang pertama Bapak Andi Kristiano, kemudian yang kedua dari saya sendiri. Untuk mengenalkan apa itu sejarah, nanti kita akan coba melihat beberapa gambar yang terkait dengan sejarah yang ada di sekitar kita. Kemudian, materi kali ini adalah tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya praaksara di Indonesia. Makanya, disini nanti kita akan membahas mengenai hasil-hasil kebudayaan praaksara di Nusantara pada khususnya. Menurut orang, belajar sejarah itu harus suka lebih dulu, atau senang lebih dulu, atau kenal lebih dulu. Tak kenal maka tak sayang. Banyak orang mengatakan bahwa pelajaran sejarah adalah pelajaran yang gagal move on. Jadi, salah besar justru kita dengan adanya sejarah tidak akan pernah meninggalkan masa lalu kita, dan tidak mungkin akan meninggalkan masa lalu kita. Jadi, tidak benar sekali kalau belajar sejarah itu gagal move on. Karena ternyata banyak sekali manfaat dari belajar sejarah. Nanti akan kita kupas lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke materi, saya ada beberapa gambar, dan saya yakin anak-anak sudah pernah atau seringkali melihat gambar-gambar tersebut. Kita lihat yang pertama, ada di sana gambar kapak. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Tugas kalian adalah mencari tahu fungsi dari barang tersebut pada masanya. Jika kamu bandingkan peralatan ini, kamu gunakan sekarang, kira-kira bisa digunakan untuk apa ya? Kemudian yang kedua, kita nanti mau tidak mau akan membahas tentang jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Itu nanti akan disampaikan oleh Pak Andi Kristiano. Ada berapa jenis manusia purba di Indonesia. Kemudian dari kalian, saya yakin ada yang tidak rela jika dikatakan bahwa nenek moyang saya itu adalah seperti ini. Banyak yang tidak rela. Tugas kalian jika tidak rela akan membuktikan bahwa saya bukan seperti itu. Silahkan, nanti dibuktikan sendiri. Kemudian gambar berikutnya, siapa sih orang Madiun yang tidak kenal dengan ini? Yang rumahnya di ujung timur, wilayah Madiun, saya yakin kalian tahu siapa dia. Dia adalah pendekar perempuan dari Madiun. Dan tanpa menyebutkan namanya, tentunya kalian tahu siapa dia. Kalau yang dari kota Madiun mungkin tidak pernah atau tidak sempat pergi ke wilayah ujung timur Madiun, maka di bawahnya, di sana ada gambar lagi. Di bawah gambar ini juga ada gambar yang menunjukkan siapa dia. Dan saya yakin kalian kenal, di mana letak gambar ini. Tugas kalian nanti akan mencari tahu di mana ya gambar-gambar tersebut. Kemudian, siapa dia, kenapa kok patungnya ada di wilayah Madiun maupun di dalam kota Madiun. Jelas anakku ya, nanti tugas kalian ini mencari. Selanjutnya, gambar berikutnya. Di sana ada gambar banteng. Yang sering pergi ke stadion, tentunya kalian tahu di mana gambar banteng tersebut. Dulu Pak Andi, banteng ini berada di Taman Makam Pahlawan. Kemudian karena adanya era baru, order baru, kemudian ternyata banteng ini malam-malam pindah ke stadion. Pak Andi takut ternyata di makam, akhirnya dia lari ke stadion. Nah, tugasnya anak-anak nanti mencari tahu simbol banteng yang ada di Kota Madiun itu untuk apa sebetulnya. Siapa yang membuat banteng ini, kemudian di masa siapa banteng ini dibuat. Terus kenapa banteng ini kok bisa pindah dari Makam Pahlawan ke Stadion Willis. Kemudian gambar berikutnya, itu adalah gambar yang berada di alun-alun Kota Madiun. Siapa sih yang tidak kenal dengan gambar ini, terutama yang mungkin sekolah SMP-nya berada di sekitar Kota Madiun. Kalian harus paham tentang gambar ini. Kenapa Bu Endang menunjukkan gambar-gambar tersebut? Karena selama ini yang kalian tahu tentang sejarah itu ya, Borobudur, kemudian Prambanan, kemudian Bali. Ternyata di Madiun banyak juga peninggalan-peninggalan dari Praaksara sampai kepada era kolonial. Nah itu nanti kalian kalau belajar sejarah jangan hanya melulu membaca buku, tetapi juga literasinya melihat dari peninggalan-peninggalan yang ada. Banyak peninggalan Pak Andik di sini yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Misalkan di sana ada TGP, kemudian Mastrip, kemudian ada beberapa patung yang berada di Bakorwil. Ya itu nanti silahkan anak-anak mulai hunting. Masa sih ada peninggalan sejarah di Madiun? Silahkan dicari sendiri. Kemudian lanjut, beberapa waktu yang lalu anak-anak Sekimang pernah berkunjung ke sebuah candi. Ada yang tahu di mana itu candinya atau candi apa namanya? Itu namanya candi Bajang Ratu yang berada di daerah Trawulan, Mojokerto. Saya yakin kalian pernah ke Bali, pernah ke Jogja, tapi saya yakin kalian belum pernah ke Mojokerto. Itu hebatnya kita. Lanjut, kemudian masih peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Di sana ada candi penataran. Di mana letaknya candi penataran ini? Yaitu di wilayah Litar. Semoga kalian yang rumahnya daerah Litar pernah ke sana, pernah melihat apa sih hebatnya candi-candi tersebut. Dari perkenalan gambar-gambar tersebut, saya yakin kalian mulai bertanya-tanya. Itu apa sih, kok kenapa ditampangkan di sana? Kemudian untuk apa? Kita kok melihat gambar-gambar tersebut? Ini kita tidak terlepas bahwa kita nanti akan mengenal peristiwa masa lampau. Jadi, untuk itu kita lanjutkan ke materi yaitu mengenai pengertian sejarah. Pak Andi, apa sih sejarah itu sebetulnya atau pengertian sejarah sebetulnya? Mungkin ada beberapa pendapat. Terima kasih, Bu Endang. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum saya masuk ke materi lebih lanjut, Ya, saya perkenalkan lebih dahulu, nama saya Andi Kristiono. Rumah saya itu Majun Selatan, ya anak-anakku. Ya, jadi tepatnya di Sabur Warjo, RT22. Mungkin kalau anak-anak yang dari Selatan mungkin sudah tahu. Ini dari saya. Sedangkan Bu Endang ini sehari-harinya menjabat sebagai wakil kesiswa. Baiklah, anak-anakku. Apa yang dikemukakan oleh Bu Endang itu tadi semuanya merupakan prolog. Atau pendahuluan. Supaya anak-anakku sekalian tertarik ke fokus materi, yaitu sejarah. Karena sejarah ini bukan pelajaran yang baru anak-anak. Mulai dari SD, SMP, sudah diulas banyak hal. Jadi sebenarnya ini lebih merupakan suatu review. Atau pengelolaan kembali. Mengapa? Karena kesannya memang sejarah ini, Pak Andi juga pernah jadi siswa. Jadi terkesan ya seperti itulah. Atau agak istilahnya boring itu ya. Makanya ini perlu ya, ini sebagai suatu prolog supaya anak-anak bisa fokus ke sini. Baiklah anak-anak, tadi sudah bukan oleh Bu Endang, bahwa apa itu sejarah? Akan saya ke, bukan Pak Andi mengguru ya, bukan soal penelenggara. Ini hanya anak-anakku mungkin bisa mengeksplor lebih jauh. Di Google sekarang ini sudah demikian canggih. Informasi itu bisa diulis dengan lengkap. Jadi saya sifatnya lebih pada suatu ya, penggambaran jarak garis besar. Sejarah itu meliputi tiga lingkup waktu anak-anak. Yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Namun kebanyakan orang itu kalau berbicara sejarah itu lebih pada fokus masa lalu. Jadi sejarah itu apa? Pengertiannya banyak sekali, banyak definisi atau pengertian apa itu sejarah. Sejarah bisa diartikan sebagai semua peristiwa yang terjadi pada kehidupan manusia di masa lalu, tapi ada catatan yang penting. Yang terkait dengan? Yang terkait dengan kehidupan manusia. Jadi ini intinya yang penting. Tidak semua itu masuk sejarah. Misalnya masa lalu, Pak Sutow, Umbah-Umbah, Majol atau gini, itu tidak akan kalian temui di buku tek manapun. Tapi tentu yang memiliki nilai-nilai yang penting yang bisa perubahan. Itu pengertian sejarah. Namun ada juga dalam konteks keilmuan bahwa sejarah itu atau masa sejarah itu dimulai setelah ditemukannya tulisan atau aksara. Lupa. Lah apakah sebelum diadakannya tulisan itu tidak ada sejarah? Sudah ada sejarah. Sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Tapi belum tertulis. Ya, belum-belum belum tertulis. Jadi mungkin kalau para ahli atau kita itu akan menelusurnya mungkin juga akan akan kesulitan. Jadi lebih pada suatu penggambaran, suatu konteks. Jadi itu yang dimaksud dengan sejarah. Sekali lagi anak-anak. Sejarah ini menyangkut kehidupan manusia. Manusia itu kita semua ini kan hidup di bumi. Jadi kalau membicarakan sejarah itu wah itu sekurnya luar biasa luas. Tidak akan habis. Tidak akan habis dan tidak bisa berdiri sendiri. Sejarah nanti ya beruntung yang terkait dengan berbagai keilmuan yang lain. Ya. Jadi kalau ada anak-anak lupa kok bisa tahu ini lu siapa ya Pak yang nyelidiki. Misalkan untuk menentukan sebuah artefak Pak Andi tidak begitu saja tahu oh ini umurnya sudah sekian ribu tahun. Maka harus ada ilmu yang mendampingi. Nah coba ini ini yang lebih mahir ini ilmu apa saja bendang yang terkait dengan sejarah ini coba. Ilmu bantu sejarah ke bawah ada di sana didaunya ilmu bantu sejarah. Di antaranya ada mungkin terus ke bawah Pak antropologi. Nah ternyata tidak hanya sepuluh ini saja sebetulnya Pak banyak sekali ilmu yang membantu untuk menyusun atau menulis sebuah peristiwa sehingga terbentuk menjadi sebuah fragment kehidupan manusia. Misalkan di sana ada ilmu antropologi. Ilmu antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Jadi hubungan manusia kemudian hasil kebudayaannya apa itu dipelajari. Misalkan seperti ini saya dengan Pak Andi bagaimana kita bisa berbahasa bisa nyambung oh ternyata dulu juga ada kehidupan sebelumnya. Kehidupannya seperti apa? Karena pada waktu itu kan mungkin bahasanya berbeda Pak Andi. Seperti apa? Itu yang dipelajari. Karena di sana belum ada tulisan mungkin ya hanya berupa fragment-fragment saja yang dibuat. Kemudian yang kedua ada arkeologi. Kalau arkeologi itu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda atau peninggalan kebudayaannya saja. Misalkan di sana ada peninggalan berupa tadi kapak gunggam. Kemudian beberapa kapak yang lain kapak corong kapak perimbas dan sebagainya. Bagaimana kita mengatakan itu kapak? Karena ternyata dulunya setelah dipragmentasikan dipragmentkan bahwa itu itu ternyata dulu dibuat untuk kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya saja seperti itu. Kemudian juga ada ikonografi ikon ikon misalkan saja seperti ini Pak Andi kalau ikon ciri dari candi Buddha di Indonesia. Beda dengan ciri candi Hindu. bedanya di mana? Kita langsung akan melihat oh kalau Buddha itu berarti ada patung Siddhartha apakah Siddhartha atau Buddha yang ada di Indonesia itu rambutnya lurus seperti orang Indonesia oh tidak ternyata berarti disana ada pakemnya bahwa Siddhartha atau Buddha Gautama ini orang dari India dengan ciri fisik rambut seperti ikon khusus jadi ciri khusus ada ciri khusus misalkan kalau di Yunani maka ada patung-patung khusus disana yang mungkin anak-anak lebih paham ya patung Yunani itu lebih vulgar yang mungkin di Indonesia tidak diizinkan untuk dibuat tapi ternyata di Yunani disana hal yang biasa kemudian yang berikutnya ada numismatik numismatik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang mata uang atau koin-koin meskipun di Indonesia sebelum pasai mungkin belum ada mata uang Pak Andi tapi ternyata peredaran mata uang yang dari dunia itu sudah sampai ke Indonesia untuk mungkin uang pertama di wilayah Nusantara itu di pasai Pak Andi yang namanya dirham dirham jadi kepingan berupa kepingan bukan koin kepingan emas bisa seperti itu kemudian nilainya berapa berat dari emas tersebut kemudian etnologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang suku-suku misalkan di Indonesia ada beberapa macam suku di Indonesia kemudian mereka mempunyai karakter yang berbeda mempunyai karakter sendiri-sendiri misalkan antara orang Jawa dengan orang Madura karakternya bagaimana orang Jawa dengan orang Solo mempunyai karakter yang berbeda tapi mereka tetap bisa untuk namanya toleransi saling bekerjasama kemudian saling berhubungan antara suku bagaimana mereka bisa berhubungan itu yang mempelajari adalah ilmu sosiologi kemudian ada paleontologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan praaksara melalui fosil jadi misalkan gini kalau ternyata sejarah itu juga membutuhkan ilmu biologi karena misalkan saja ini ada namanya kelapa kelapa itu tumbuhnya di pantai nah itu dari mana asalnya apakah dari pantai tersebut atau dibawa air laut dari suatu wilayah mengapa kelapa yang ada di wilayah Jawa Timur berbeda dengan wilayah di Jawa Tengah nah itu nanti akan menggunakan ilmu biologi dan dasarnya adalah paleontologi barang-barang sudah menjadi fosil tadi kemudian diteliti lagi apakah berasal dari wilayah tertentu kemudian epigrafi epigrafi itu lebih ke tulisan ada beberapa macam tulisan yang ada di dunia ini dulu namanya piktograf ada kemudian huru paku ada kemudian huru palawa juga ada jadi epigrafi ini nanti akan membahas mengenai prasasti yang ditinggalkan oleh pendahulu kita jadi kira-kira itu nanti sudah masuk Hindu-Buddha kemudian yang berikutnya keramologi itu nanti akan mempelajari tentang keramik apa sih bedanya keramik Cina dengan keramik Persia yang dibawa ke Indonesia itu keramik Cina atau keramik Persia kalau itu menunjukkan keramik Persia artinya bangsa Indonesia sudah mengadakan hubungan jauh dengan orang-orang Persia kalau di trawulan ada ini Pak Andi kalau sekarang namanya foto kalau dulu namanya apa sih kepala-kepala dari orang yang pernah gambaran ya gambaran dari orang-orang yang pernah ke kerajaan Mojepahit misalkan kalau dari orang Cina digambarkan dengan kepala yang bulat kemudian punya kumis kemudian apa ini matanya agak sipit kemudian kalau yang dari Persia itu orang yang biasanya pakai sorban kemudian ada juga yang dari India kalau dari India itu lebih ke kayak patung-patung yang sudah ada di wilayah Indonesia kemudian yang berikutnya adalah geologi kalau geologi itu nanti akan membahas atau mempelajari tentang lapisan-lapisan bumi kalau untuk belajar sejarah biasanya lapisan yang paling atas itu adalah lapisan yang paling mudah jadi penemuan-penemuan yang paling berada di atas itu adalah penemuan terakhir kemudian yang terakhir yaitu filologi ilmu yang mempelajari tentang bahasa bagaimana sekarang bisa menjadi bahasa Indonesia dulunya merupakan bahasa Melayu yang pernah menjadi lingua franca kemudian naik ke atas lagi disana tadi ada di apa itu sejarah di nomor 2 apa itu sejarah kemudian pertanyaan nomor 2 apakah setiap orang belajar dari sejarah Pak Nih iya mau tidak mau ya itu ya iya jadi begini anak-anak sekalian jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa sejarah itu tidak bisa beri di sendiri jadi ada berbagai ilmu lain yang mendukung untuk menggunakan fakta jadi sejarah kan sebenarnya untuk menggambarkan oh bagaimana kehidupan manusia pada masa lalu itu padahal itu sudah terjadi berjuta-juta tahun yang lalu tentu saja iya jadi memerlukan apa namanya ilmu bantu yang lain nah jadi ini supaya anak-anakku bisa memperlih gambaran ya sekarang kita melaju apakah setiap orang itu belajar dari jarah ya coba anak-anakku pasti anak-anakku sekalian itu tentu punya masa lalu yang mungkin ketika masih SD atau SMP yang yang dikenang sangat manis ada yang sangat baiknya bahkan kita SMP yang namanya cinta monyet dan bagaimana itu kan pasti akan membekas dalam benar anak-anakku itu bisa cinta monyet itu yang gimana pokoknya yang itu anak-anak sekarang itu kan seperti itu jadi ini pasti akan berbekas nah itu anak-anak itu juga merupakan sejarah bagi kalian paling sejarah kehidupan kalian coba sejarah itu nantinya akan oh kalau saya pernah mengalami kejadian paling tidak akan bisa menjadi langkah yang lebih bijak pada saat sekarang atau bahkan pada masa yang akan datang seekor keledai tidak akan terperosok ke lubang yang sama yang kedua kalinya itu itu jadi itu pentingnya belajar sejarah anak-anak sekalian itu manfaat sejarah dalam kehidupan sejarah ya seperti itu dalam konteks individu pasti anak-anak atau kita bahkan Bu Endang Pak Andi juga punya sejarah dalam konteks suatu negara bagaimana dalam konteks suatu dunia bagaimana ini menjadi namanya untuk pengambil langkah agar manusia itu menjadi bijak jadi inti poin akhir kita mempelajar itu agar setiap individu itu bisa menjadi orang yang bijak belajar dari kesalahan masa lalu ataupun mana yang baik untuk diambil atau dilakukan pada masa sekarang di sana ada perubahan perubahan itu itu pentingnya anak-anak ini kita contohkan untuk sehari-hari sebelum pandemi Pak Andi di sekolah kita kan terbiasa setengah tujuh sudah harus apel kalau hari ini anaknya sudah terlambat kok besok terlambat lagi kena hukuman terlambat lagi kena hukuman artinya dia belum paham apa itu belajar sejarah baik Bu Endang ini anak-anak ilmu bantu sudah dijelaskan Bu Endang apa pengetahuan sejarah sudah lalu bahwa setiap orang itu punya sejarahnya sendiri-sendiri pentingnya sekarang kita menginjak gini anak-anak bahwa sejarah itu melekat pada kehidupan manusia manusia sendiri itu hidup di muka bumi lupa bagaimana sejarahnya bumi itu sendiri ada anak-anak ini baiklah mari kita ulas satu persatu meskipun ya Pak Andi guru sejarah mungkin tidak menguasai betul teori terutang pembentukan bumi ini mungkin yang lebih lebih ahli atau lebih kompeten nanti geografi ya Bu Endang tapi coba saya akan mengulas sedikit coba Anda masuk ke teori pembentukan bumi sebelum pitbank itu mas ada teori mungkin sambil ini Pak Andi ada beberapa dalam sejarah sambil menunggu ini misalkan historia vita magistra itu artinya apa Pak Andi sejarah adalah guru kehidupan berarti guru itu bukan bukan menurut yang ada di sekolahan pengalaman hidup itu merupakan guru itu kalau menurut sejarah ya betul sejarah adalah guru kehidupan kemudian sejarah itu hanya satu kali terjadi namanya apa Mani En Malik En Malik sejarah itu hanya sekali terjadi kemudian kita juga belajar Mani itu tadi adalah gambaran sekilas yaitu film mengenai masa yang disebut Mesojoikum lalu secara lengkap coba bahwa itu sudah masa pertengahan lalu bagaimana awalnya coba masuk ke masa yang disebut dengan Ajoikum pertama dulu ya Ajoikum jadi jadi evolusi bumi terus 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 kalau masukkan berarti kita pembabakan terbentuknya bumi ya itu ada masa Ajoikum masa paling Ajoikum coba sih yang pertama Ajoikum A tidak Ajo binatang Ajoikum itu jadi masa yang paling tua belum ada kehidupan binatang yang berpulang belakang karena diperkirakan makhluk pertama yang ada di bumi itu itu nanti sudah masuk pada masa Pala Ajoikum jadi pada masa Ajoikum ini bumi masih dalam proses pembentukan jadi suhunya masih sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan makhluk ini masa yang pertama dibuat dengan masa Ajoikum berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu jadi masih dalam proses kemudian nanti berarti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati